Selamat pagi untuk rekan-rekan yang mungkin di luar sana. Situasi cuaca gelombang laut Pantai Selatan pada pagi hari ini cukup-cukup besar sekali. Ini di sebelah timur pelabuhan itu kira-kira ada 25 meter tanah yang berada di sebelah pelabuhan tergerus habis. Nah ini kelihatan di video mungkin tergerus habis sampai ujung timur kira-kira ada 25 meter. Warung-warung yang di sebelah utara itu pada mengungsi ada satu buah warung punya ibu siapa bu? Ibu Musyripa itu tumbang dan sehingga Bilo pindah untuk geser ke utara. Itu situasi terakhir pada hari ini dan satu nelayan saudara Komar dan rekan-rekannya pada pagi hari ini belum juga kembali. Satu nelayan, satu kapal yang belum kembali adalah saudara Komar dan yang punya kapal adalah Pak Haji Tekad Soleh. Nah ini Pak Kades Tambarjo, Bapak Santoso sedang memantau situasi ombak di laut. Untuk warung-warung yang ada di pipir pantai itu pada siaga satu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena pada pagi hari ini juga air laut bisa naik sampai ke warung-warung. Nah sampai ke warung-warung sehingga yang punya warung pada pagi hari ini siaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun demikian masih pada pagi hari ini bisa untuk diantisipasi utamanya warung-warung yang ada di tengah atau di pipir pantai. Timbuk pada rekan-rekan, ada saudara-saudara kita yang akan berlipur ke pantai. Jangan sampai bermain apalagi berenang. Karena ombak sangat tinggi sekali, sehingga sangat berbahaya bagi pengunjung maupun rekan-rekan yang akan berekreasi. Nah itu informasi terakhir dari Pantai Tambarjo. Tetap semangat, selamat pagi.